Para insan yang peduli dan empati terhadap saudara-saudara yang mengalami musibah kebakaran di Pasar Baru Kota Sorong beberapa waktu lalu, anak-anak muda yang tergabung dalam wadah Karang Tarunak Lademak menggalang dana untuk didonasikan kepada warga kebakaran. Merasa peduli dan empati terhadap warga Pasar Baru Kota Sorong yang tertimpa musibah kebakaran yang menganguskan puluhan rumah, Karang Tarunak Lademak menggalang dana yang didonasikan kepada warga yang mengalami musibah kebakaran itu. Mereka menggelar aksi di depan supermarket Yohan menggalang dana untuk meringankan beban warga kebakaran tersebut. Ketua Karang Tarunak Lademak, Ian Christian Imbiri, mengatakan Kita selalu diajarkan dalam iman kekristenan bahwa senantiasa menaburkasi bagi sesama sehingga penggalangan dana kami lakukan dengan senang hati tanpa memikirkan latar belakang siapa yang tertimpa musibah kebakaran. Selain itu dalam organisasi Karang Tarunak Lademak tersebut ada saudara yang beragama muslim sehingga mendorong kami untuk melaksanakan aksi penggalangan dana membantu meringankan beban mereka. Ia berharap pemerintah turut peduli namun memperhatikan penyimpanan solar dan bahan bakar lainnya yang disimpan warga sehingga terjadi musibah kebakaran tersebut. Kita melakukan aksi kemanusiaan dalam rangka membantu saudara-saudari kami yang kena musibah kebakaran di pasar baru Kota Korong. Nah tujuan kami yang pertama adalah kami adalah umat beragama yang mana secara kekristianan kami diajarkan untuk bagaimana menaburkasi untuk sesama kita. Yang kedua di dalam organisasi kekemudahan yang ada di Lademak kami juga terhimpun dengan beberapa rekan-rekan kemudahan yang juga netabene adalah pemuda muslim. Kemudian hal ini yang mendorong kami untuk melakukan kegiatan ini. Harapan dan tujuan kami ke depan terkait dengan insiden kebakaran di pasar baru Kota Korong yaitu kami berharap supaya warga masyarakat dan penduduk Kota Korong pada umumnya lebih waspada dalam menjaga rumah dan juga lingkungan mereka masing-masing. Yang kedua adalah kami berharap supaya ada keterdebatan pemerintah di dalam menindaklanjuti penimbunan bahan bakar jenis BBM solar pertalai dan juga minyak tanah yang tersimpan di rumah-rumah warga yang mengakibatkan kebakaran ini terjadi di konflik pasar baru.